Sedara Utsawa Dharma Gita Provinsi Bali yang ke-30 tahun 2022 secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati di Gedung Siranawa Taman Budaya Provinsi Bali. Utsawa Dharma Gita kali ini melibatkan 71 peserta. Pemenang Utsawa Dharma Gita dari masing-masing kategori perlombaan nantinya akan kembali maju di tingkat nasional. Utsawa Dharma Gita ke-30 tahun 2022 kini kembali digelar oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Pertempat di Gedung Pementasan Kesirarana Wataman Budaya Provinsi Bali, Utsawa Dharma Gita ke-30 tahun 2022 mengambil tema Danukerti Sastragama Tirta dan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Bali, Cokorde Oke Arte Ardana Sukawati. Berbeda dari tahun-tahun pelaksanaan sebelumnya, Utsawa Dharma Gita ke-30 tahun 2022 hanya melibatkan 71 peserta yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Bali. Namun demikian dari sembilan kabupaten dan kota di Bali, terdapat tiga kabupaten yang tidak berpartisipasi dalam Utsawa Dharma Gita tingkat Provinsi Bali tahun ini, yakni Kabupaten Guleleng, Klungkung, dan Bangli. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Profesor Dr. I. Gede Arya Sugiyarta mengatakan, Jika umumnya terdapat puluhan mata acara yang dilombakan di tahun sebelumnya, Utsawa Dharma Gita tahun ini hanya melombakan enam jenis mata acara. Ini kan salah satu upaya kita untuk menguatkan dan memajukan bahasa, sastra, dan juga aksara Bali, sesuai dengan pergub yang sudah kita kembangkan. Salah satu caranya ini, selain juga ada bulan bahasa Bali. Nah, untuk tahun ini sebenarnya kan persiapan, terutama teman-teman kabupaten kota kan karena terganyal penganggaran. Karena kita 2022 ini banyak yang mengira tidak akan ada kegiatan live seperti ini, gitu. Makanya ada tiga kabupaten yang tidak ikut. Jadi selainnya yang enam kabupaten, itu semuanya ikut lomba. Sementara itu, Wakil Benur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati mengapresiasi kembali digelarnya Utsawa Dharma Gita secara luring. Saya kira ini merupakan momentum yang sangat baik sekali untuk anak-anak kita, adik-adik kita, bagaimana menekuni sastra-sastra Bali. Dan kecipisahan kita merasa terharu tadi melihat adik-adik kita yang telah tampil di depan, bagaimana mereka memahami, kemudian ngelimakan, menyebarkan apa yang tertulis dalam sastra-sastra kita. Kecipisahan dilanjutkan dan mudah-mudahan yang lain-lainnya, khususnya ada studio yang melihat mengganggu atau merusak budaya-budaya kita. Mari kita sama-sama sadar, jaga budaya kita yang sangat baik, sangat dilukung ini untuk anak-cucu kita kemudian. Enam mata acara tersebut meliputi nguacen seloka, kidung, palawakil, kakawin, menghafal seloka, dan geguritan. Nantinya, masing-masing pemenang dari enam jenis perlombaan atau mata acara tersebut akan kembali maju pada Utsawa Dharma Gita tingkat nasional pada tahun 2023 mendatang. Yasinta dan Sutarno melaporkan.